Intro Membuat usaha tidak harus mahal dan dimulai dengan mengeluarkan biaya yang besar. Soekardin Sukri, pria berusia 35 tahun ini, salah seorang warga Dusun Batu Nisung, Desa Pamulung, Kecamatan Labuan Badas, menjalankan usaha kerajinan tangan dengan membuat aneka ukiran, memanfaatkan limbah kayu yang tidak bermanfaat. Sebagai bahan baku utama pembuatan ukiran ini, Soekardin mengambil limbah kayu dari tukang kayu yang berada di desanya. Menurut Soekardin sendiri, usahanya ini dirintis sejak 2 tahun lalu dengan memanfaatkan limbah kayu yang banyak dibuang oleh warga dan pemilik usaha penjualan kayu dan mebel di desanya. Aneka jenis kerajinan yang dibuat seperti esbak, pelakat, ukiran flora dan fauna, tongkap komando, dan lain-lain sesuai dengan pesanan pelanggannya. Namun untuk pemilihan motif sendiri Sukar mengaku mengambil ide dari flora dan fauna yang banyak di Sumbawa atau corak khas suku Sumbawa. Sementara untuk harga jual produknya cukup ekonomis dan terjangkau. Di Badrol mulai dari harga Rp35.000 hingga yang termahal Rp2.500.000 tergantung ukiran dan tingkat kesulitan motif dari hasil kerajinan tersebut. Untuk pemasaran produk ini selain dipajang di rumah, dirinya juga memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Yaitu dengan memasarkan produknya melalui media sosial. Dari media sosial inilah orang-orang mengenal dan melihat hasil karya Sukar selama ini. Dari hasil yang diperoleh pada usaha ini, Sukar mengaku dapat menambah penghasilan keluarga dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kalau awal mula muncul video seperti ini, yang pertama kan mengacu dari keratinan mungkin terhadap Sumbawa. Itu yang utama karena kalau orang pergi ke misalnya Lombok atau Bali, jadi ada ikon yang dibawa, bawa pulang. Jadi semua awal ide dasar ini, kenapa saya citus ini? Karena seperti itu, tidak ada ikon di Sumbawa yang harus dibawa pulang. Selain dari madu. Jadi ide ini muncul karena seperti itu. Bahan baku yang utama adalah dari limbah. Kalau misalnya seperti asbak dan lain sebagainya itu berasal dari limbah. Limbah yang terbuang, yang mungkin dianggap oleh tukang-tukang kayu tidak ada manfaatnya. Tapi saya coba putar pikiran, putar ide untuk membuat kreasi apa yang saya buat dari yang terbuang ini agar bisa bernilai ekonomis. Lebih lanjut, Sukardin juga menyampaikan bahwa untuk menjalankan bisnis ini tentu ada kendala yang dihadapi. Seperti kesulitan pemasaran produk, karena belum ada campur tangan pemerintah untuk membawa produk-produknya ini ke beberapa pameran. Baik tingkat lokal maupun ke luar Sumbawa dan Nusa Tenggara Barat. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GAT TV Terima kasih telah menonton!